Selamat jumpa kembali dalam acara menguliti sapi. Kali ini akan dipimpin ahlinya Bapak Selamat. Suga nginjang Bapak Selamat. Suga nginjang Pak. Ini sudah sapi yang keberapa pagi ini Bapak? Keempat. Keempat, wah jadi cepat sekali. Nah ini perlu di tali ini untuk apa Pak ini? Ini biar supaya kalau mau belek ini, mau nguliti ini biar megar gitu Pak. Biar berkembang karena nggak jepit sama pesonya. Sebelah ke kiri, yang satu ke kanan. Masih cukup? Perlu tarik lagi nggak? Sekian aja? Sekian Pak. Tuh, ketinggiannya cukup kira-kira 50 cm. 50 cm, 60 cm. Ini Pak Selamat sebagai komandan dibantu siapa saja? Ini Mas Wahyudi. Mas Wahyudi. Mas Heri. Mas Heri. Mas Danang Jatmiko. Mas Danang Jatmiko. Keempatnya pendekar menguliti sapi. Monggo, dipersilahkan Pak. Ya, kita ahlinya Bapak Selamat yang berbaju hijau. Ini gerakannya cukup cepat. Hari ini beliau sudah sapi yang keempat. Tadi sudah menyelesaikan tiga. Nah, sekarang di sini mengumandani pada sapi yang keempat di kompleks perumahan Mitra Gria Asri. Bapak Selamat dibantu ketiga orang asistennya. Nah, tadi talinya ini ada yang lepas sehingga perlu menekan supaya dalam mengulit bisa tidak tergantung. Nah, itu nampak gerakan mengulitinya. Nah, dibantu yang satu menarik tulis hingga ketegangannya ada hingga mudah untuk diiris. Nah, ternyata sambil mengiris juga memandu sampai ke bawah sekitar anus. Di depan juga asistennya menguliti di bagian kaki sebelah kanan. Sebelah depan, kaki kanan sebelah depan. Ternyata harus ditarik lagi tambangnya karena agak mengendur. Ya, lanjut ini Bapak Selamat mengupas di kulitnya begitu cepat ya gerakannya. Nah, ini dibantu seseorang yang sudah tahu kebutuhan dari seorang pemulit, maka dia menarikkan kulitnya sehingga pekerjaannya bisa lebih mudah, lebih cepat. Demikian kerja bareng kolektif yang dipimpin oleh Bapak Selamat. Masing-masing sudah tahu mana yang harus diselesaikan. Nah, ini gerakan pisau-nya Pak Selamat begitu cepat. Tarikan pisau-nya lebih cepat. Berganti posisi, Pak Selamat akan menarik di... Bantuan ada satu orang yang menarik ini bisa memperindah karena ada ketegangan hingga Pak Selamat tinggal menghures saja. Nah, sambil mengirik, sambil memberi kode pada kawannya untuk mengurusi bagian kepala. Nah, situasi di sekitar perumahan Mitra Gria Asri, Keluruhan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Nah, disini memotong empat sapi dan satu kambing. Kebetulan tadi kambingnya kambing sanen. Nah, kita ikuti lagi. Bapak Selamat. Baru berdalam lima menit 44 detik. Nah, seperti itu. Asistennya yang satu mengurusi kepala. Yang satunya mengurusi bagian kaki sebelah belakang kanan. Nah, disitu ada kita ikuti gorengannya. Pak Selamat tinggal terus sembuh. Selamat tinggal terus sembuh. Bapak Selamat tinggal terus sembuh. Nah, terus masih melakukan pengulitan di sebelah sisi kiri dari sapi. Sudah separuh. Nah, ini ditusuk untuk mengeri pegangan. Sudah besar. Kalau diiris tadi, punya pegangan. Nah, ini dikobek sedikit tadi bagiannya. Ini berlubang digunakan untuk memegang. Nah, ini salah satu teknik. Terus keser ke belakang. Nah, ini tekornya ke belakang. Sementara ada merutu ini tadi. Sementara ada asisten Pak Selamat menghibas-mibaskan topinya. Nah, ini kita dari belakang bisa melihat. Tuh, kita sakitkan. Pak Selamat akan memotong kaki. Ya, ini dikobek lalu dipotong kaki-kaki. Seperti ini. Nah, ini dikobek lalu dipotong kaki-kaki. Nah, ini dikobek lalu dipotong. Nah, ini dikobek lalu dipotong. Potong kakak jolok. Nah, sekarang diiris. Nah, satu sudah selesai. Ya, sementara di lanjut ke... Sudah akan dilakukan gerakan untuk dibalik. dilakukan penarikan. Nah, untuk segera dipuliti kembali. Dilakukan penarikan. Nah, itu gerak pisaunya dari Pak Selamat. Kembali beraksi. Goresannya memang cukup berani ya. Yang lainnya bergores secara paling 10 cm. Pak Selamat itu paling gores bisa sampai 20 cm tercantung. Waktu sudah berlangsung 11 menit 16 detik. Ya, dengan dikobek lalu seperti ini. Persis. Karena ada empat orang. Masing-masing. sesuai dengan kapling lokasi kulit. Bapak Selamat di bagian tengah. Asistennya di bagian depan. Ini sudah di... Ada merutu. Ini menggigit kaki pemulitnya. Nah, di bagian beli. Ini akan memotong kaki depan. Dan dipakai. Lalu di depan. Lalu di pasang. dagingnya untuk pegangan supaya Pak Tau bisa meregang lalu memotong sampil kaki kiri sekaki kanan kaki kanan bagian depan nah ini diangkat satu sampil ke bagian depan nah itu gerakan sangat cepat Pak selamat memotong gotongan-gotongan demikian dilanjutkan pengambilan jaking di bagian pundak bagian pundak ini Pak selamat mengambilnya itu tentu akan di oh diselesaikan disitu nah nanti bagian punggung-punggungnya ini di bagian depan akan diambil juga bagiannya bisa pemirsa menyontoh ketika nanti praktek melaksanakan penyemilihan huwan korban di lokasinya masing-masing bisa edukasi ini diikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir seperti ini masih berlangsung mengambil daging di bagian punggung bagian punggung-punggung ini Pak selamat di bagian leher lalu ke arah punggung di nampaknya dagingnya cukup tebal disitu sementara asistennya dua eh memotong kaki di bagian belakang tapi sebelah kiri bagian belakang nampaknya sudah mau putus sudah siap-siap untuk digotong karena satu sampel ini ya cukup berat ini Pak selamat sudah berhasil mengangkat daging di bagian punggung ke arah depan itu sampelnya sudah dicotong menuju bapak-bapak yang sudah menunggu bertugas untuk memotong disana nah seperti sebutnya angkringan namun disitu adalah memotong-motong jaging kita ikuti Pak selamat akan mengambil jaging dari bagian iga nah iganya ini jaging di bagian iga diambil ternyata yang bagian depan ini agak yang tebal nah itu sesuai dengan salur-salurnya sudah berlangsung 16 menit menikah bapak masih terus berlangsung eh mengambil jaging di sisi eh rusuk sebelah kiri nah itu dari kulit-kulit putihnya itu yang terasa kenyau kulitnya di jaring dulu nampaknya sudah ditusuk untuk pegangan nah begitu caranya setelah ditusuk untuk dipegang jaring-jaring kulitnya untuk digelibakan ke kiri nah sekarang sekarang di wah ini di pohonnya banyak dari merutu 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 Wah ini akan dilakukan penusukan untuk mengambil eh ini tampil yang akan di dipakai untuk sohibul tadi maunya sohibulnya yang seru memotong namun mewakilkan saja kepada pemandan klat Pak selamat nah itu dilakukan penusukan supaya bisa diangkat nah ternyata tinggal menunggu lekuan buresan dari peletuan tulang-tulangnya segera bisa diangkat ya cukup berat diangkat sampel kanan nah ini sudah lakukan selanjutnya pengambilan saking pada wilayah belakang ini diambil selanjutnya dilanjutkan bapak selamat akan mengambil dari sebelah punggung sapi ya belah kanan ternyata dagingnya cukup tebal disitu dari depan ke arah nah seperti ini daging yang paling enak daging yang paling enak nah ini nampak kerjasama yang padu dari para panitia jadi pergotongan ini daging di punggung ternyata cukup well ya waktu menunjuk sudah 21 menit 21 detik pemirsa seperti ini kondisinya daging sudah teriris sampai punggung pelacang nah tulur sebelah kanan itu daging yang dirasa rasanya enak nah dilanjutkan dengan pengambilan daging di sekitar koste atau tulung pusuk ini pak selamat menambil daging paling di depan ini mempersisian dengan tulang punggung tulang belakang dari sapinya maka ya disitu banyak tulang-tulang sehingga koresan-koresan dari pisau ini menimbulkan warna putih dan merah putih tadi menunjukkan tulang-tulangnya nah di belakang kedua asistennya mengambil daging di bagian belakang dikumpulkan disini tinggal lanjut pak selamat mengambil daging di tulang rusuk bagian bawah ini daging ganteng daging 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 sementara waktu sudah daging 23 menit Pak Selamat akan mengambil isi dari perut sapi seperti itu ada limpa ada paru-paru ada jantung ada ada khusus dan khusus besar ini sedang di ambil dengan goresan pisau asistennya memandu dari sis yang lain selamat dari sebelah selatan isinya itu ada yang warna pink itu adalah paru-paru ini nampaknya asistennya membantu menarik ceduan Pak Selamat sementara menusuk perlekatan paru-paru di bagian dalam sambil nah ini dipotong ternyata nah diselah ini lubang usus jangan sampai perduat ya sudah di kencangan dulu ditarik di pelirit supaya tidak muncul itu lalu diikat talinya diikat ususnya supaya tidak tidak keluar dan berbau di samping juga wujudnya menjadi lumuran kotoran hijau-kehitaman nah ini Pak Selamat membantu dengan menarik tulang iganya dengan menusuk tadi satu untuk pegangan tangan demikian kekompakan yang terjadi pada tim pengulit sapi seperti ini kondisinya sedang dituntaskan semakin hampir selesai koste nya terangkat nah diselesaikan langsung diterimakan pada panit yang lain sementara ini paru-parunya menempel pada organ-organ yang lain ada limpa jantung nah ini akan dilakukan untuk pemeriksaan dilakukan apa analisis apa ini Mbak ini mau mengambil sampel sampel untuk oh ya silahkan ini dibawah ahlinya Bapak dokter dokter selamat raharjo akan memberikan edukasi pada mahasiswa 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 kedokteran ini kita tentu ini ternyata tapi pada pada kacau-kacau tertentu datang limpa misalnya diambil sampel diambil sampel diambil sampel hanya dagingnya yang diambil ya bukan apanya itu yang diambil itu namanya apa yang diiris tadi terakhia terakhia terus paru-parunya juga belakangnya nah kemudian bapak dokter dokter selamat raharjo memberikan edukasi praktek nyata kepada para mahasiswa kedokteran hewan Pak Selamat sudah hampir menyelesaikan pengulitian sapinya sedang memotong asistenya memotong tulang iganya sementara Pak Selamat membantu dengan menarik supaya pekerjaannya lebih mudah dan juga kapinya Pak Selamat itu menyagak supaya tidak bergerak pada leher sapinya matanya selesai sudah dalam waktu 29 menit 29 detik sudah selesai pengulitan sampai memisahkan tulang iganya nah ini sedang pekerjaan diserahkan yang lainnya untuk memotong tulang punggung di sesuaikan dengan ruas-ruasnya tadi dipotong sementara edukasi tetap diberikan kepada ini menjadi selanjutnya ya ini masih terus berlangsung edukasi praktek langsung dari organ dalam sapi di tadi sudah diiris dicek untuk diseliti di laboratorium apakah tingkat kesehatannya sapi ini baik atau tidak demikian pemirsa pemulitan sapi sudah terakhir namun dimanfaatkan oleh sepak bosen banget untuk mengedikasi keempat mahasiswanya diantara yang dua ini terima kasih semoga tutorial ini bisa mengedukasi para pemirsa selamat menikmati